Intro Kalian penasaran gak? Apa aja sih Fusion atau pergabungan Dark Magician? Dark Magician itu sejauh ini udah punya 9 varian pergabungan Dengan siapakah Dark Magician bergabung dan sehebat apa hasil pergabungannya Tanpa berbahasa-bahasi lagi kali ini Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia bakal membahas 9 pergabungan Dark Magician dengan monster lain Kita mulai dari yang nomor 9 pergabungan antara Dark Magician dan juga Buster Blader Kedua kartu ini sama-sama dipakai sama Yu-Gi-Muto di animenya Buster Blader sendiri merupakan sosok monster yang sangat diuntungkan jika bertemu dengan monster naga atau dragon Dan ternyata setelah mereka bergabung mereka menjadi Dark Paladin Sosok yang wajahnya masih Dark Magician dengan armor ala-ala Dark Magician juga Tapi kalau kita lihat tongkatnya dia seperti punya corak pedang yang dimiliki Buster Blader Apa kehebatan Dark Paladin? Seperti kebanyakan Fusion Monster yang berhubungan dengan Dark Magician Efek Dark Paladin masih berhubungan dengan kartu spell Dengan mendiscard satu kartu dia bisa membatalkan aktifasi spell card Selain itu Efek keduanya yang bisa boost attack sebanyak monster naga yang ada di field atau di graveyard itu merupakan warisan efek dari Buster Blader yang juga sangat anti naga Pergabungan berikutnya merupakan pergabungan antara Dark Magician dan juga sebuah kartu monster bernama Flame Swordsman Nah pastinya teman-teman juga udah pernah denger ya nama Flame Swordsman ini dia merupakan kartu monster yang dipakai sama Jono Chikatsuya alias Joey Wheeler di anime-nya dan ternyata dua sosok warrior dan spellcaster ini punya pergabungannya Kedua sosok ini ternyata menghasilkan sebuah Fusion Monster bernama Dark Flare Knight sosok satria yang membawa sebilah pedang kokoh dan juga Tame yang besar Dia juga menggunakan armor besar dengan corak khas Dark Magician Banyak yang bilang kalau pergabungan Dark Flare Knight ini merupakan salah satu scene pergabungan terbaik yang ada di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Apa keunggulan kartu ini? Pemain gak bisa terkena battle damage dalam battle yang melibatkan kartu ini dan efek keduanya juga cukup ikonik ya kalau dia ancur akibat battle dan dikirimkan ke graveyard special summon satu mira snipe dari tangan atau deck dia bisa memanggil monster berkekuatan 2800 attack jika ada yang mengalahkannya Pergabungan berikutnya adalah pergabungan antara Dark Magician dan juga sosok naga legendaris bernama Timayos The United Dragon kalau teman-teman nonton anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters pasti tau lah ya kartu naga satu ini gitu sebenarnya secara teks efek Timayos The United Dragon memiliki kemampuan yang seorang diri bisa melakukan fusion summon tanpa melalui polymerization sehingga dia secara mandiri pun bisa melakukan pergabungan dengan Dark Magician di tangan atau di field dan ternyata ketika mereka digabungkan terciptalah sesosok naga Timayos yang ditunggangi oleh Dark Magician yaitu Amulet Dragon Apa kehebatan dari Amulet Dragon? kemampuannya ternyata berfokus pada menambahkan attack dengan cara benis spell yang ada di graveyard membuat attacknya bisa melejit tinggi tergantung jumlah kartu spell yang di benis di graveyard sebuah naga yang unik pada zamannya dan ternyata gak cuman Amulet Dragon aja yang bisa diciptakan lewat pergabungan Dark Magician dan juga Timayos Timayos juga bisa menghasilkan fusion yang berbeda dengan kemampuan berbeda juga ketika Dark Magician menggabungkan dirinya dengan sang naga legendaris maka kombinasi baru bisa diciptakan menghasilkan Dark Magician The Dragon Knight lagi-lagi Dark Magician menunggangi Timayos tapi dengan pose yang berbeda uniknya disini Dark Magician memakai semacam armor yang jauh berbeda dari sebelumnya warnanya pun putih dan dia menggegam pedang dan juga tameng apa keunggulan fusion monster satu ini? dia memiliki kemampuan yang membuat spell atau trap milik pemain gak bisa ditarget ataupun didestroy lewat efek kartu sebuah kemampuan yang sangat mendukung spell dan trap pemainnya tidak sampai disitu aja Dark Magician juga punya pergabungan dengan monster ikonik lainnya dia adalah Gaia The First Knight sesosok satria penunggang kuda yang sudah cukup familiar bagi para pecinta Yu-Gi-Oh dari kalangan manapun nah kedua sosok ini ternyata bisa digabungin dan ketika mereka berdua bergabung terciptalah sesosok penyihir yang menaiki kuda bernama Dark Cavalry disini ternyata Dark Magician menaiki kudanya si Gaia dan bahkan dia menggenggam tombak yang bernama Dark Spear apakah Dark Magician baru saja menendang Gaia dari sedel kuda ungu ini dan mengambil alih kemudinya bahkan kalau kita lihat kudanya juga pakai armornya si Dark Magician ya di belakang mereka terdapat simbol yang ikonik juga bernama Dark Magical Circle simbol yang sangat erat kaitannya dengan si Dark Magician itu sendiri sebuah lingkaran sihir Dark Cavalry pun punya efek yang menggambarkan karakteristiknya pertama dia bisa piercing damage ke lawan sebuah ciri khas yang biasanya itu dimiliki monster bersenjatakan lancip ciri khas lainnya dia itu punya kemampuan yang bisa boost attack berdasarkan jumlah spell ataupun trap hal ini mengingatkan kita pada efek amulet dragon yang juga bisa boost attack gitu ya dan kemudian dia juga punya kemampuan yang bisa membatalkan atau negate efek dengan cara discard satu kartu mengingatkan kita pada efek Dark Paladin pergabungan berikutnya juga cukup ikonik yaitu pergabungan antara guru dan juga murid Dark Magician dan juga Dark Magician Girl ternyata kedua penyihir hebat ini punya pergabungannya ketika dua spell kaster ini bergabung maka menghasilkan sebuah fusion monster bernama The Dark Magicians bisa dilihat sosok Dark Magician dan Dark Magician Girl beriringan memadukan kekuatan armor yang dipakai mereka berdua juga terlihat sedikit berbeda kayak di upgrade sedikit kemudian apa kehebatan monster ini seperti kebanyakan fusionnya Dark Magician dia punya interaksi bareng sama spell dia itu bisa draw satu kartu terus kalau yang di draw adalah spell or trap dia bisa langsung mengesetnya bahkan kalau dia trap atau quick play spell sekalipun pemain bisa langsung ngeaktifin di giliran tersebut terus efek keduanya ini agak mengingatkan kita pada efek Dark Flare Knight yang kalau hancur dia bisa manggil seseorang bedanya The Dark Magicians kalau ke destroy bisa panggil satu Dark Magician sama satu Dark Magician Girl dari tangan deck ataupun dari graveyard pergabungan berikutnya ini yang paling mencengangkan dan dianggap sebagai pergabungan terkuat yang melibatkan Dark Magician jadi apa dia? dengan siapakah dia akan bergabung? oke bareng sama kartu ikonik punya Jono Jikatsuya lagi yaitu Red Eyes Black Dragon ternyata mereka berdua juga ada pergabungannya ketika Dark Magician bergabung dengan Red Eyes Black Dragon terciptalah sosok fusion monster bernama Red Eyes Dark Dragoon dia merupakan satu-satunya monster hasil pergabungannya Dark Magician yang saat ini statusnya Forbidden alias D-Band karena saking kuatnya bagaimana tidak? dia bisa destroy satu monster lawan dan kemudian inflict damage setara original attack monster yang dihancurin tadi ke lawan efek ini sebenarnya menggabarkan karakteristik archetype Red Eyes yang juga identik sama mind burn atau kasih damage ke lawan senilai original attack monster tertentu selain itu dia bisa membatalkan efek kartu juga tentunya dengan cara discard satu kartu mengingatkan kita pada kemampuan spesial Dark Paladin dan Dark Cavalry yang juga punya pola efek yang sama di nomor 2 juga merupakan pergabungan Dark Magician dengan monster ikonik lainnya dan monster tersebut adalah Black Luster Soldier Black Luster Soldier merupakan monster ritual berkekuatan 3000 setara dengan kekuatan Blue Eyes dan kali ini ternyata dia punya pergabungan dengan Dark Magician jadi apakah dia? terlahirlah sosok penyihir berkekuatan kesatria kegelapan dan cahaya Master of Chaos sosoknya menggenggam pedang dan tameng dilengkapi armor dengan perpaduan khas Dark Magician dan Black Luster Soldier efeknya juga tak kalah unik bisa hidupin monster light atau dark dari graveyard menggambarkan relasinya dengan jenis monster chaos kemudian dia juga bisa beni seluruh monsternya lawan seolah-olah mewarisi kemampuan Black Luster Soldier Envoy of the Beginning kemampuan lainnya yang kalau dia itu hancur terus bisa balikin spell dari graveyard ke tangan itu juga merupakan referensi dari kemampuan umum Dark Magician yang memang masih erat kaitannya dengan kartu-kartu spell kemudian pergabungan terbaru Dark Magician yang terakhir adalah bareng sama sebuah monster yang tak kalah ikoniknya kali ini adalah Gaia the Dragon Champion sosok pergabungan Gaia the First Knight dan juga Curse of Dragon ternyata Dark Magician punya pergabungannya juga bareng dia yang kemudian menghasilkan sosok monster kuat bernama Dark Magician The Magical Knights of Dragons kartu yang baru aja rilis di Jepang bulan Desember 2022 kemarin sekilas pergabungan ini mirip kayak Dark Cavalry ya soalnya sama-sama melibatkan Gaia the First Knight bahkan disini pose kedua kartu ini kayak saling berhadapan diimbui simbol Dark Magical Circle di belakangnya karena pakai senjata lancip kartu ini bisa inflict piercing damage gitu ya terus dia juga fokus ngasih damage yang lebih besar lagi dengan cara inflict damage equal original attack monster yang didestroy dia sekilas itu efeknya mirip kayak Dragoon sih ya dan itulah ke sembilan pergabungan Dark Magician dengan monster lain mungkin suatu saat nanti bakal ada pergabungan-pergabungan lainnya bareng Dark Magician misalnya pergabungan bareng monster ikonik lainnya kayak Summon Skull atau mungkin bareng Blue Eyes White Dragon gitu sekian dari Yuga The Cover of Indonesia thank you udah nonton sampe akhir dan I end my turn